halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman semua jumpa lagi ya dengan channel nonton informasi yang selalu memberikan video tutorial seputar jaringan wifi baik di video saya kali ini kebetulan saya akan membahas cara melindungi modem Indie Home yaitu dari serangan DD-DOS atau DOS attack ya atau serangan DOS DOS ya biasanya kita sebut ya biasanya serangan DOS atau DOS attack ini atau Daniel of service ya Daniel of service itu melakukan serangan hak kepada jaringan-jaringan internet ya apabila modem Indie Home kita sudah terkena serangan DOS atau D-DOS ini maka modem kita itu akan menjadi berat ya teman-teman karena sistem serangan DD-DOS ini atau DOS ini itu mengirimkan paket di luar eh kemampuan modem kita ya teman-teman ini bisa juga terjadi di mikrotik atau di modem Indie Home akan tetapi ini saya akan bahas di eh modem Indie Home yang merknya ZTE F670L ya F670L ini adalah modem Indie Indie Home yang sudah dual bandnya 5 GHz dan juga 2,4 GHz nah mungkin teman-teman pernah mengalami ya tiba-tiba enggak ada gangguan enggak dapat tiba-tiba internet down sehingga membuat modem itu tidak bisa bekerja maksimal karena sudah diserang oleh sistem yang namanya DOS attack atau serangan DOS ya Daniel of service nah bagaimana caranya melindungi modem kita di Indie Home kita di dari serangan DOS ini Mari kita sama-sama masuk pertama sekali kita masuk ke modem Indie Home kita dulu ya teman-teman Oke di sini saya akan akses menggunakan browser kemudian pada alamat url biasa kita masuk menggunakan IP-nya ya kata masuk menggunakan IP-nya di sini saya akan masuk Oke saya login ya Nah pada menu tampilan seperti ini ini adalah ZTE F670L ya teman-teman ini model model terbaru ya Nah di sini kebetulan di modem ZTE F670L ini sudah tersedia fitur yang istilahnya anti dos atau anti DD dos D dos ini ya ya atau anti-hacking ya teman-teman dengan bahasa internetnya atau pemrograman jika sudah kalian sampai masuk di dashboard seperti ini biasanya ya seperti ini ya silahkan klik menu menu firewall seperti ini nah disini kemudian teman-teman lihat di sini ada anti dos attack atau anti serangan Daniel of service ya atau orang yang tidak bertanggung jawab silahkan klik saja seperti ini Nah di sini ada muncul anti-hacking ya anti-hacking kemudian silahkan kalian klik aja seperti ini Nah di sini ada kolom enable bisa kalian klik kolom enable seperti ini kita menghidupkan fitur anti dos attack Oke untuk result ini teman-teman bisa sesuaikan ya di sini ada keterangan to sort means the maximum number of TCP of UDP connection ya Nah di sini kalian bisa ubah angkanya atau nominal kemudian setelah kita ubah seperti ini kita klik apply seperti ini dan eh modem kita sudah berhasil kita aktifkan anti dos attack-nya nah maka sudah pasti modem indium kita itu sudah bisa dibilang lumayan aman dari serangan dos attack ya teman-teman Oke setelah itu kita log out aja Nah mungkin sampai disini saja video tutorial singkat saya semoga bermanfaat jika ada kritik dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar Oke sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa dan sampai jumpa dan sampai jumpa di video selanjutnya